mbak-mbak ya? sering servis disini mbak sering? kenapa emang? saya soalnya baru mbak disini oh cantesan, aku juga baru-baru tau sih iya soalnya lewat juga disini, tempatnya bagus ya tapi ya bagus emang, yang emak juga kan, beda sapa mbaknya.. siapa boleh tau gak? saya jeffery mbak mbaknya siapa? apa lo ketau jeffery? mbaknya siapa? aku jessica, dipanggilnya jessy ooooh lu dari tadi kaki lu kaki yang berpajang isi aki-aki ini kerjaannya, muselin gua mulu sabar ya bener-bener lu by the way mobil lu apa servisnya nih? saya sih ya gimana ya mas? Civic Type R oh shiet tadi gua liat BRV kapan liatnya? tadi mas dibawa Oli BRV lu pake nah gitu punya ajudan saya wewah banget ajudan lu mobilnya kayak Oli BRV saya harus memberikan yang terdepan untuk ajudan saya gila gila eh lu diem-diem aja sah eh kenapa kok? mobil lu apaan? mobil gua mobil gua mobil lio mobil bokap gua sih emang kenapa kok? oh service lagi service rutin berarti? iya service bagus mumpung lagi lewat bener emang harus service sih kalau mobil menurut ya menurut bagus-bagus biasanya kan mau cek gini ke warnet biasanya iya ke warnet kalau mah mobilnya dijual hahaha bener juga jangan gitu dong bang untung lah dia nurut ya betul 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 teh lo teteh apa? kenapa? kalau teteh mobilnya apa? emang coba kalau dari aku ini apa? aku mau mobil apa? ah ini kayaknya si arfi deh kayaknya sih dia tabangnya sporty sih bener bener sporty apa? brio lah brio bapak ga diajak ya sorry bapak ga diajak ini orang marah sekalinya ngomong lunjak masalah ya bener bener kita aja ngomong dulu lihat aja aku ini kok aku bawa si tehsback si tehsback? iya cocok banget cocok apa? iya wanita metropolitan ya kan aduh terus pakenya si tehsback keliatan sporty ya nyaman juga lah betul betul mobilnya cakep orangnya juga cakep kan bener kok anaknya udah jaman sekarang begini sih pak? iya aduh ngomong sama orang tua loh aduh kita harus pinter-pinter banget aduh aduh gue baru mau beli mobil nih emang mobil lo mau nyari mobil kayak apa kok? gue nyari mobil ya pertama lo harus tau nih kenapa gue kesini kenapa tuh? gue lalu mau servis ya kan tapi gue inget nih bini-bini gue marah-marah mulu ya kan dia pengen mobil yang lebih sporty lebih baru ya kan karena mobil gue udah tahun lama lah bro jadi gue mau nyari mobil baru kesini juga sekalian liat-liat oh yang dibawah itu? iya iya kan yang kacanya warna gelap itu ya? iya iya karena gak pernah disisi ya? bener makanya sekalian gue senti oh bener saya kan ngatain aduh makanya itu mobil saya liat-liatnya dari tahun berapa sih? aduh 24 dolar makanya tua banget tua banget sih sekarang 2022 ya iya pajaknya udah mati pasti ya hahaha gimana mau mati jadah? gimana mau mati jadah? aduh anak kecil loh iya lah anak kecil iya tawa aja jangan dong buat istrinya gue harus mati jadah buat istri gue family banget gadis aja ya iya sih bener sih mungkin harusnya gue ganti mobil berarti ya udah 8 tahun kayaknya waktunya ganti mobil itu sih 8 tahun ya emang lo pengen mobil kayak gimana kok? ganti mobil ya kalo istri gue pengennya sih yang powernya pertama kuat ya bagasi luas tapi kalo gue sendiri gue pengen yang irit soalnya bensin kan mahal nih ya kan iya iya apalagi suka gue suka staycation healing gue pusing sama istri gue di rumah kan gue pengen healing pasti gue pengen yang irit aja cocok sih emang udah kalo udah keluarga gak cocok sih mobil gede gede gitu iya lah banyak pengeluaran nah tadi kan bener juga sih karena kan gue sebagai cewek nih butuh masih sebagai seluas apalagi kan kalo udah istri tuh yang pertama belanja bulanan nih ya kan iya juga sih apalagi tadi ngomong mau healing-healing ya iya gue mau healing tas-tas banyak gak sih iya sih bener juga tapi kalo gue nih kalo gue kan mahasiswa nih mobil-mobil kayak gitu mah kurang kurang laku di kampus cewek-cewek gak ada yang suka kalo di kampus gue nih cewek-cewek tuh demannya mobil yang sporty makanya gue demen banget cipi hastbeek shit gayaan bocah gue tuh mau pilih mobil yang suspensinya bagus karena gue jalanin bentar-bentar pak yang nanya bapak siapa ya enggak gue masih tau lo 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 lu gak diundang saya lagi ngobrol sama mba ini sama koko-koko sana hei bapak itu ini gak ada ruang tunggu buat aki-aki apa ya kalo bangtoing gimana nih bangtoing kalo aku itu sukanya mobil yang hmmm sebenernya sih yang cakep ya cakep dilihat orang-orang ya gitu kan aku punya gebetan banyak walaupun umur saya 30-an gini tapi gebetan saya banyak jadi orang-orang itu harus lihat mobil saya itu wah paling bagus gitu gitu yang pecing gitu ya bener jadi seperti kamu kalo lihat mobil saya nanti suka sama saya ya beneran saya juga suka lo mobil yang suka nanjak suka nanjak tenaganya bagus iya jadi tenaganya bagus kalo kita ke puncak itu gak turun kalo gua irit pokoknya irit gitu kalo bisa 50 ribu seminggu waduh masa sih kalo bisa 50 ribu seminggu enggak lah yang penting tuh suspensi lu tinggal di indonesia jalaninnya aduh banyak yang rusak lu bang suspensinya harus enak bingung banget gua iya bener ibu-ibu naik mobilnya ngasal apa sih tapi kan barangnya banyak tapi ngasal eh udah yang penting tuh keren nah ini setuju gua keren sih keren 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 coba gimana jadinya mending kita panggilin aja yang lebih tahu produk-produk honda siapa tuh punya nggak ada dong mbak siapa halo halo mbak ini lho namanya mbak Talita oh mbak Talita iya kan nih jelasin nih semuanya coba mbak duduk dong oh iya soalnya lu jadi saya jadi gini mbak jadi gini mbak ya saya mau beli mobil nih kata mereka-mereka itu beda-beda kalo saya mainnya irit yang keren tuh lah mbak kalo buat cewek ibu-ibu luas gak sih mendingan yang keren gak sih mbak masa mobil buat keluarga mendingan buat cewek-cewek di luar gimana gua gak bingung gak yang sporty keren mbak beda-beda semua beda-beda semua saya gak sih mbak gua cewek belajar banyak kan kalo menurut mbaknya gimana ya kalo gitu jadi kesimpulannya berarti disini ada yang mau mobilnya tuh sporty tangguh tangguh irit irit luas juga nah kalo menurut saya sih mendingan all new honda biati nah kan bener kan bener ya iya nih mbak may pinter nih beda sama lu beda-beda sama lu bener juga pas nih kalo bapak sama ibu mau beli all new honda biati sekarang lagi ada promo apa tuh sama ya mbak jadi cukup dengan mengapat konten reals di instagram nanti akan dapet bonus tambahan wah promo loh lumayan buat gua kan iya aduh gua irit banget nih orangnya kan nah tapi caranya gimana nih caranya gampang kok cuma buat video testimony doang di akut instagram tag honda ismi dan juga tag honda outside java dengan menggunakan hashtag share your redefine gampang kan boleh 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 berarti pas banget 5 semenit langsung bang untuk hari ini gua dateng kesini nih lu dapet aja nih jadi gua bisa beli hari ini karena ada potongan terus langsung SPK gitu langsung SPK nih iya nah pada kesempatan kali ini juga kita akan ngomongin nih sobat honda yang menang yang berhasil menang kemarin di Delhi dan juga weekly reward yang periode 1-13 Juli 2022 dan ini dia bu enak enak lah nyaman nyaman gimana bu kesan2 pas test drive tadi kita udah keling satu putaran enak pokoknya enak lah jadi gimana bu setelah test drive apakah ibu berminat langsung SPK Atau gimana nih Langsung aja Langsung aja ya Langsung beli aja ya Gak usah ini lagi Kita keren mobil di api Dan telah melakukan pemasanan di api Kira-kira Alasan apa sih Dari Pak Profesor Abdullah ini Untuk memilih mobil di api Gak ada mobil idaman Baik, terima kasih Mbak Tri Yang pertama Injurnya mewah Dan nyaman Yang kedua Powernya mantap Ditanjakan laju terus Teknologinya canggih Yang ketiga Build quality Honda Di RV Sangat bagus Gimana Pak Setelah coba test drive Honda City Hatchback Oke, mantap Mantap ya Rasanya nyaman Dari Kita Berkedarannya juga nyaman Seternya sudah peneskopik Dan Enjinnya itu yang Spesial itu dia pakai Di OAC Oh, berarti Menyesuaikan dari yang lama Menyesuaikan dari yang Berarti dari OSAC Pindah ke D OAC Jadi harganya Tenaga lebih oke ya Pak ya Tenaga lebih oke Oke, untuk Harga tidak bohong lah Harga tidak bohong ya Kenyamanan Yang penting kita kenyamanan Kenyamanan Bruce pilih di RV Karena mobilnya keren Dan reliable Honda the power of dreams Pak Asan boleh gak Minta tiga alasan Pembelian Honda BRB Pak Kabinnya besar Nyaman Oke, satu kabinnya Luas Besar dan nyaman ya Pak Yang kedua Pak Tenaganya kuat Oke, tenaga besar juga Tenaga kuat Yang kedua Pak Yang tiga nih Pak Modelnya sporty Modelnya sporty Oke Tiga alasan kakak Kenapa memilih Honda City Hatchback Pertama Karena interiornya Sangat bagus Nyaman Bisa luas Tapi luas Udah gitu Tarikannya bagus Pokoknya Menggunakan Honda City Hatchback Rende Nyaman Dan bagus Oke Test draft dulu Baru tau Tenaga kuat Tenaga kuat Desain elegan Irit Aman dan nyaman Hanya setelah coba test draft BRP Plastic Sensing Asik banget Pak Rudi Ini baru nyobain Tapi terasa banget enaknya Gimana tuh Pak perasanya Enak Semuanya enak Terus Apa fiturnya Suka solnya Suka dalemnya Ada Apa fiturnya Sudah lah Semuat banyak Semuat banyak ya Pak Semuat banyak ya Pak Ya Setelah saya test draft mobil Honda Jadi Banyak keunggulan yang saya suka Mulai dari Mulai dari fiturnya Yang sudah dilengkapi Ramon Engine Staff Terus Sudah ada Honda Sensing Jadi Saya lebih percaya Untuk Berkendara Yang sudah berhasil jadi pemenang Yaudah Ayo kita gas sekarang SPK Yuk Ayo Kok Dua aku ikut ya Ayo kamu boleh ikut juga Aku masafi aku ya Boleh Udah aku disini ya Disini aja deh Ayo 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 Ayo